Hai Sobat Queen, pernahkah kalian mendengar nama Laksamana Cengho? Ya, dia adalah seorang utusan dari Tiongkok berkelan Laksamana yang pernah datang ke Tanah Jawa melalui pelabuhan di Kresik. Di masa lalu nama Laksamana ini begitu terkenal, dan di masa sekarang pun dia masih menjadi salah satu orang dari etnis Tionghoa yang memiliki nama besar. Bahkan mempunyai peninggalan atau situs sejarah mengenai keberadaannya di Tanah Jawa, yaitu berupa klenteng bernama Cengho yang berada di kawasan Ketabang Genteng, Surabaya. Tapi siapa sebenarnya Laksamana Cengho ini? Cengho adalah seorang penjelajah asal Tiongkok yang banyak melakukan pelayaran ke berbagai belahan dunia. Cengho berasal dari Provinsi Yunan di Tiongkok dan lahir dengan nama Mahe. Ia berasal dari Sukuhui. Sukuhui di Tiongkok terkenal sebagai kelompok yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Cengho merupakan sosok yang sangat memberani dan tangguh. Ia kemudian menjadi seorang kepercayaan dari Kaisar Yongli atau Kaisar ketiga dinasti Ming. Cengho muda oleh karena keberanian dan kecerdasannya dalam berdiplomasi, ia diangkat menjadi orang kepercayaan Pangeran Yan, yang pada saat itu menduduki tata kekaisaran dinasti Ming. Cengho muda diangkat menjadi seorang Laksamana. Cengho mengembang tugas untuk menjelajahi wilayah samudera sebagai perwakilan Kaisar. Kaisar sangat senang dan bangga sekali kepadanya. Karena Kaisar menilai, jika ketika Cengho menjelajah samudera, maka hal itu merupakan salah satu cara untuk mengembalikan kejayaan Tiongkok setelah jatuhnya dinasti Mongol di tahun 1368. Cengho memulai ekspedisinya di tahun 1405 dengan membawa armada laut yang sangat besar sepanjang sejarah dan melibatkan ratusan armada kapal dan puluhan ribu orang dalam berbagai keahlian. Pelayaran pertamanya adalah Champa, atau kini yang disebut Vietnam, lalu Jawa, Palembang, Laut Aru, Malaka, dan beberapa daerah lainnya. Laksamana Cengho yang menyinggai kawasan pesisir Nusantara tidak hanya menjalankan misi diplomatik, tetapi juga menetap sejenak di kawasan tersebut. Rombongan Cengho sering berhenti sejenak di daerah yang mereka singgai, dan bahkan beberapa anggotanya ada yang menetap serta tinggal di daerah tersebut. Mereka mulai mengenakan pengetahuan dan kebudayaan Tiongkok kepada penduduk setempat. Kepandainya berdiplomasi ala Tiongkok membuat Cengho dapat dengan mudah diterima masyarakat Nusantara. Masyarakat Nusantara yang memiliki sifat terbuka dapat dengan mudah menerima kedatangan Cengho dan sama sekali tidak merasa sedang dijajah. Sebaliknya, mereka merasa diuntungkan dengan adanya perdagangan dan amannya wilayah mereka dari gangguan para bajak laut. Dalam catatan sejarah, Cengho tercatat tujuh kali melakukan pelayaran dan dalam pelayaran ke Nusantara, dia pun sempat menyinggahi daerah Palembang. Dia banyak menumpas bajak laut di kawasan perairan Palembang dan menciptakan ketertiban di kawasan tersebut. Jejak peninggalannya di Palembang yang terkenal adalah berupa masjid bergaya arsitektur Cina yang diberi nama Masjid Muhammad Cengho. Masjid ini didirikan untuk mengenang kunjungan Cengho dan pengaruh agama Islam yang dibawanya. Jejak peninggalannya di Surabaya adalah berupa masjid yang diberi nama sesuai namanya, yaitu Masjid Cengho. Selain itu, juga ada sebuah kelenteng bernama Kelenteng Bahratu. Kelenteng Bahratu adalah kelenteng yang dibangun masyarakat Tionghoa pada masa itu untuk menghormati Laksamana Cenghoa. Alkisah kapal Cenghoa pada masa itu mendarat di Tuban, lalu kemudian ke Surabaya. Selama pendaratan tersebut, anak buah Laksamana Cenghoa menularkan kebiasaan sehari-hari mereka. Misalnya, cara menangkap ikan, cara bercocok tanam, dan seni membuat perahu. Hingga akhirnya, masyarakat menghormatinya dengan sebutan Mbah Ratu. Sosok yang tinggi besar dan menguasai laut membuat Cenghoa juga dianggap sebagai dewa laut dan disebut Sampo Taijin. Jejak Cenghoa di Surabaya sekarang bisa dijumpai di kelenteng Bahratu. Sebuah kayu yang diperkirakan menjadi bagian dari kapal Cenghoa masih tersimpan di tempat itu. Kelenteng tersebut merupakan persembayangan untuk Sampo Taijin atau Tuan Besar Kasim Cenghoa. Menurut Juru Kuncik Lenteng Mbah Ratu, kayu itu disebut pula sebagai kayu aji atau kayu bertuah, sebab dilempar dan dibuang kemanapun akan selalu kembali. Setelah beberapa kali dibuang dan kembali, kayu itu akhirnya disimpan di sebuah perempatan di dekat pelabuhan Tanjung Perak. Tempat tersebut sekarang bernama Prapat Kurung. Kemudian pada abad ke-17 di tempat itu dibuatkan miniatur kapal Cenghoa dan kayu sepanjang 2,5 meter dengan lebar 1,5 meter tersebut dianggap sebagai salah satu tuah dari Mbah Ratu. Masyarakat beranggapan bahwa merawat kayu itu adalah semacam perintah dari Sang Dewa Laut. Pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda menganggap kayu dan replika kapal Cengho di Prapat Kurung tersebut mengganggu tata kota. Pemerintah lalu memindahkannya ke Jalan Demak, tempat kelenteng Mbah Ratu sekarang berada. Namun pada saat pemindahan, replika kapal tak ikut dipindah. Alasannya yakni keterbatasan lahan yang ditempati kelenteng Mbah Ratu. Karena itu hanya kayunya yang kini disimpan dalam sebuah kotak kaca dan selalu dibersihkan secara berkala. Saat ini kelenteng Mbah Ratu memang menjadi satu-satunya petilasan dari ekspedisi besar laksamana Cengho di Surabaya. Seperti di Thailand, Malaysia, dan dimanapun, Cengho selalu dianggap sebagai Dewa Laut yang selalu disembahyangi. Hingga kini kelenteng Mbah Ratu masih sering dijadikan tujuan dari orang-orang yang ingin menghormati pelaut bernama asli Mahe tersebut. Mahe atau laksamana Cengho begitu masyur namanya. Dia menaklukkan banyak daerah yang dikunjunginya bukan dengan perang, tetapi dengan diplomasi, pengetahuan, dan pertukaran budaya. Inilah kutipan kata-kata dari laksamana Cengho yang terkenal itu. Kami telah mengarungi lebih dari 100 ribu li kawasan air yang luas dan memperhatikan banyak gelombang setinggi gunung. Kami juga telah bertatapan dengan wilayah-wilayah yang sangat jauh dan tersembunyi dalam kabut tipis kebiruan. Saat layar-layar kami terkembang laksana awan di siang dan di malam hari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!